Halo, 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 Bosku ketemu lagi dan salam no noyla bebas nah disini di malam ini kebetulan saya ada sedikit waktu maka akan saya gunakan untuk merawat ini Bos bakalan bonsai kelapa kondisinya masih saya pakai media air masih dalam ember nah dan sekarang yang akan saya lakukan untuk perawatan kali ini untuk si bahan ini ini lanjutan dari program saya atmawar beberapa waktu lalu mungkin sebulan lebih lah nah disini daunnya sudah mengecil nah daunnya sudah mengecil tapi tetap subur semakin ke atas semakin kecil nah ini daun pertama daun pertamanya masih lebar makin ke atas makin kecil nah inilah salah satu salah satu pertanda program ini akan berhasil dalam pengecilan daun nah kalau saya dalam proses sayat mawar yang dilakukan dari awal ini tidak boleh ini tidak boleh tidak boleh apa namanya ya tidak boleh lalai supaya pertumbuhannya tetap stabil tetap mengecil karena kalau memproses sayat mawar dari awal lalu kita teledor atau lupa merawatnya maka perawatan itu akan sia-sia jadi misalkan setelah sayat mawar lalu dibiarkan begitu saja nah itu percuma saja nah makanya perawatan ini harus sangat rutin tetap lakukan dengan hati-hati dengan penuh perasaan karena si pohon ini sudah disiksa dari mulai awal tumbuh video ini tidak akan saya edit setelah selesai ini dirawat langsung saya posting saja biar tidak lama-lama menghemat waktu juga kalau harus di edit lagi harus makan waktu lagi kebanyakan video-video saya jarang yang di edit makanya penampilannya pun mohon maaf saja kalau video-video saya yang sudah-sudah tidak begitu menarik tetapi itulah saya yang penting isi videonya saja ya kalau menurut saya kalau edit mengedit itu sebagai tambahan saja pemanis saja kalau saya pribadi yang penting isinya isi video itu sesuai dengan judulnya begitu saja ya menurut saya ya intinya saya lagi malas mengedit lah itu saja tidak usah banyak alasan ya tetapi itu dia tetapi itu dia walaupun tidak di edit walaupun tanpa editing yang penting jelas dengan isi video ini sesuai dengan judul masalahnya saya ini kan terbatasi oleh pekerjaan makanya waktunya itu sangat terbatas jadi saya tidak mau hobi ini mengganggu hal pokok pekerjaan saya makanya saya kebanyakan membuat video itu malam hari karena itulah waktu yang ada itu malam hari kalau saya pribadi malum pejuang receh itu sangat sibuk dengan pekerjaan beda sama dengan ASN kalau ASN mungkin lebih banyak apalagi sekarang waktunya pasti lebih banyak beda dengan saya untuk daunnya belum ada yang saya buang saya pertahankan saja baru 5 daun dihitung dari jumlah daunnya ini kurang lebih berarti usia si pohon ini baru 5 bulan kurang lebih ya bagaimana teman-teman semua puasku semua dimanapun sekarang berada apakah ada dalam keadaan sehat walafiat itulah yang saya harapkan buat untuk para bosku semua dimanapun berada mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat tidak kekurangan sesuatu apapun dimudahkan dimudahkan urusannya dan dipelancarkan segala urusannya itu saja yang saya harapkan dari pertemuan ini oke demikian saja untuk video singkat kali ini walaupun penjelasannya tidak jelas mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya jangan lupa ngopi jangan lupa bahagia jangan lupa bernafas salam nono bebas selamat